layang belakang ini ditarik ya nanti posisi rem masih berfungsi cuman handremnya enggak berfungsi nah pertanyaannya itu Mas kalau handrem dilepas angin itu bocor lewat palep tekor terus dating ngancing enggak bisa jalan mobilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mekanik serabutan kali ini saya akan membahas masalah handbrick atau handrem atau rem tangan chamber ya khusus chamber aja ini Hai apa yang tak bahas ikutin terus tapi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa lihat dulu bayang sudah terima kasih jangan jangan lupa pencet tombol loncengnya dikelek dikomen dan apabila bermanfaat silahkan di share Oke ini letak rem tangan chamber itu disini di chamber ini yang berang besar gini ya ini kamar itu depan Hai ini biasanya penyakitnya itu seringnya itu bocor tapi enggak lewat cembernya Hai itu-itu bocor tapi lewat filep penuh nah ini filep temper filep handrem dengok oleh sempet ini filep handrem ini biasanya yang sering terjadi itu pada saat handrem dilepas satu diturunkan itu angin ngowos dari filep ini ya Hai dan yang sering diganti juga filep ini ini digantikan sempet 27 likur itu tetap masih bocor Nah itu itu banyak pertanyaan yang masuk itu Hai Oke ya Bagaimana cara mengatasinya tak coba dulu coba ya oke Hai nah ini diatas sana udah tak lepas ini karena penyakitnya udah ketemu jadi sini nggak bocor eh penyakitnya ya Hai penyakitnya ya ini berarti nah itu ini chamber yang ini bocor tapi biar ini loh tuh kayak gini yang sering diperbaiki kalau disini tapi yang bocor itu sebenernya ini chambernya oke kayak gitu ya chamber yang bocor tapi bocurnya lewat sini nggak lewat cember nah gunung oke ya cara ngetesnya ya ini ditekuin ini satu persatu Hai nantikan ketemu sendiri kalau nggak mau neko ya sampai pakai tang dicepit pakai tang juga bisa ya satu-satu yang yang alur dari filep yang bocor tadi ini filep handrem nah pertanyaannya itu Mas kalau handrem dilepas angin itu bocor lewat filep tekor terus dating ngancing enggak bisa jalan mobilnya filepnya udah tak ganti baru juga masih sama itu banyak pertanyaan yang masuk kayak gitu oke ya itu bukan karena filepnya itu dikarenakan chamber salah satu filepnya chamber ini 1234 itu ada yang bocor atau pecah cara mengetesnya lepas handrem itu dilepas terus bos satu selang itu nah itu kan ada yang telah naik itu ya itu dipencet pakai tang atau ditekuk satu persatu yang yang harus dari dap yang dapat dari ini filep yang bocor tadi nih 123 itu kan nah ini 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 yang ini yang lari ke ini yang lari ke handrem ke chamber handrem ya ini sama ini sama ini cara ngeceknya dipencet pakai tangannya bisa ya nanti kalau udah ketemu yang bocor situ masih berhenti oke ya nah ini untuk posisi urgen posisi urgen di jalan ya posisi urgen kan ini biasanya ini masalahnya kalau pecah itu dadaan enggak enggak apa ya enggak ada tanda-tanda langsung ngancing dada langsung bocor langsung ngancing itu ini untuk mengatasi kalau diposisi di jalan ini ditekuk habis ditekuk layang belakang ini ditarik ya Hai nanti posisi rem masih berfungsi cuman dan remnya nggak berfungsi Oke ya itu posisi ditarik kalau itunya doll bisa ngelepas seperti ini dilepas ininya jadi ini biar netral aja enggak usah pakai rem yang satu sisi ini Oke ya itu ini khusus khusus untuk urgen di jalan aja urgen kaya sesampai di garasi atau dirumah ya sebaiknya diganti oke begitu ya nah ini mau tak lepas dulu yang ini mau tak ganti ini kemarin urgen di jalan masalahnya biar 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 buat sampai rumah aja ini mau tak ganti tuh gantinya udah ada Hai satu dua ini Hai sempernya itu oke mau tak ganti dulu tak lepas mudah-mudahan gantinya masih bagus juga karena bagiannya juga siken 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 oke oke ya begitu saja mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WA yang tertera ya terima kasih begitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh